Pelatih timnas U17 Indonesia, Bima Sakti memberikan tanggapannya soal dua pemain diaspora yang dimainkan melawan Barcelona Juvenil A pada laga huji coba. Pertandingan dimenangkan oleh Barcelona Juvenil A dengan skor 3-0 di Stadion Murah Rai, Denpasar, Bali, Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2023. Tiga gol Barcelona Juvenil A dicetak oleh Brian Varinas pada menit ke-25, Alexis Olmedo Villa, 46, dan Guillermo Fernandes, 49. Selepas pertandingan, Bima Sakti memberikan tanggapan soal dua pemain diaspora yaitu Aliftar Rahman dari Selandia Baru dan Aaron Liam Switella yang memperkuat team Australia, Bullen Lyons FC. Pada pertandingan itu, melakukan rotasi pemain dengan mencoba memainkan sejumlah pemain yang dipanggilnya. Termasuk ia mencoba memberikan kesempatan bermain untuk pemain diaspora. Menurut Bima Sakti, pemain diaspora masih butuh beradaptasi. Memang kita coba tadi ada Aliftar Rahman Kusuma baru datang dari Selandia Baru, juga Aaron Liam Switella kita semua berikan kesempatan, kata Bima Sakti dilansir bolasport.com dari antara. Tapi memang mereka butuh adaptasi karena mereka baru datang dari negaranya butuh waktu, kemarin baru ke Indonesia, ujarnya. Bima Sakti memang memanggil sejumlah pemain diaspora untuk menghadapi laga uji coba. Selain Aliftar dan Aaron Liam, pemain di apora yang dipanggil Bima Sakti diantaranya adalah Igor Arumbumi Sanders, Altaf Fawaz Han, dan Weber Lee Scott. Timnas U17 Indonesia setelah ini masih akan menjalani satu laga uji coba lagi. Tim besutan Bima Sakti itu akan menghadapi Kasima Antelers di Stadion Igusti Murah Rai, Sabtu, tanggal 5 Agustus tahun 2023. Timnas U17 Indonesia sudah beberapa hari ini menjalani pemusatan latihan di Bali. Mereka bertolak dari Jakarta ke Bali pada minggu, tanggal 30 Juli tahun 2023. Sebelumnya merekan menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Serangkaian persiapan dan uji coba ini adalah untuk menghadapi Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar di Indonesia pada tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember tahun 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!